Setelah sepekan melarikan diri, dua dari tujuh pelaku perampokan gudang karet di Payo Selincah, kota Jambi berhasil dibekuk polisi. Lima pelaku lainnya belum berhasil dibekuk dan masih buron. Keduanya dibekuk anggota Polda Jambi di dua lokasi berbeda. Satu tersangka diringkus di Pelabuhan Merak, Banten saat akan melarikan diri ke Pulau Jawa. Polisi pun terpaksa melumpuhkan dengan timah panas di kaki bagian kanan. Dari pemeriksaan awal, satu di antaranya merupakan presidipis yang pernah melakukan perampokan senilai 2 miliar di Kota Palembang, Sumatera Selatan tahun 2008 silam. Perampokan terhadap gudang karet. Takunya merampok sebanyak 7 orang, terus melarikan diri. Kita melakukan pengejaran dan ketangkep. Kita tersangka dapat di mana? Satu ketangkep di Merak, Bakauni, kita tangkep pengejaran. Apa namanya? Di wilayah Banten atas nama Alek. Lalu satu lagi atas nama Hamdani, tadi malam kita hasil pengembangan saudara Alek, kita tangkep di wilayah Simpang, Kawajan. Yang lain sekarang masih dalam pengejaran. Kini kedua tersangka dan barang bukti satu unit mobil Innova, perangkas, surat-surat penting, diamankan di Polta Jambi untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat peristiwa ini, pemilik gudang mengalami kerugian 30 juta rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Dusandra melaporkan.